Intro Gue didiagnosa sebagai bipolar dan gue pernah dirawat di rumah sakit jiwa di tahun 2018 Gue dianggap gak bisa berkompetensi dan gak bisa masuk universitas impian gue Gue pernah self-harm di tahun 2018 sampai 2020 Dalam kerun waktu setahun itu gue bisa cutting lebih dari 5 kali Gue yang ngalamin stigma dari orang sekitar gue kalau gue itu kurang ibadah Padahal sebenarnya gue masih butuh namanya sekitar Gue didiagnosa punya gangguan kecemasan berlebihan atau biasanya kenal generalized anxiety disorder dari tahun 2020 Gue mulai aktif untuk luarnya mengedukasi di Instagram Tapi nyatanya dari edukasi yang udah gue lakuin malah orang-orang bikinnya gue cari respect atau caper gitu lah Selain gue dapet stigma negatif itu ternyata ada juga orang yang merasakan impact yang baik gitu dari edukasi yang gue kasih Jadi dia berani untuk me-reach out gue secara langsung nanya-nanya seputar ya kesehatan mental Sampai pada akhirnya dia ibaratnya ngerasa terbantu dan kalau gak salah gue inget dia ngomong kayak Setidaknya lu udah menyelamatkan satu nyawa sejauh ini Han Itu kayak terdengar sangat amat berharga buat gue gitu Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.